Ya, ini baru nonton film Thor Love and Thunder, liat nih, pake baju kaos juga dari Avenger ya, ya ini Thor, ini Iron Man, ya kaos khusus Avenger Endgame, nah ini sebelumnya nonton belahannya nih, Minion 2, The Rise of Gru, sekarang itu tentang super villain, sekarang tentang super hero, Thor The Love and Thunder. Ini film berapa puluh kalinya, film super hero yang saya tonton, tapi ini ada berkesannya, ada kesannya apa? Karena ada unsur drama tragedinya, sempat sedih menangis ketika adegan kasih sayang seorang horror pada putrinya yang meninggal ya, Jadi, horror itu bagaikan orang baik yang menjadi penjahat karena dikianati dewa. Ya, jadi banyak film super hero, biasanya action, ya, tegang, excited, seru, penulaga, tapi belakangan Marvel itu ada nuansa lucunya, Seperti Thor Ragnarok bersama Hulk yang jenaka, dan juga ada nuansa horornya, seperti film tahun 2022 awal, Doctor Strange in the Matters of Multiverse, ya, itu ada horornya. Karena yang saudaranya Sam Raimi, saudara special film horror, ada tiga inspirasi dari film Thor, Love and Thunder. Yang pertama adalah tentang dewa, ya, disini dewa ini pegang keren penting, karena Thor sendiri adalah dewa, dia dewa ketir, ya. Nah, disini kisahnya tentang seorang penyembah dewa yang dikianati oleh, merasa dikianati oleh dewanya, ya, dan kemudian balas dendam. Disini memang dewanya agak konyol, ya, dilambangkan dengan Rapu dan juga Zeus, ya, dewa yang memanipulasi manusia dan pengecut. Nah, akhirnya mereka keduanya terbunuh, tuh, dewa. Jadi, sifatnya atmosformisme, seperti dewa-dewa Yunani kuno, bisa mati juga, dan bisa bercinta, bisa punya anak, ya, punya banyak sifat, seperti manusia. Tapi mereka tinggal di kayangan. Nah, si kisah ini, dewa ini, itu sepertinya semacam kritik terhadap agama, gitu, ya. Karena orang, itu, menyembah dewa, itu kayak mengharapkan imbalan, disini adalah eternal reward imbalan abadi, mungkin surga, gitu, ya. Tapi juga, dalam banyak hal, dewa tidak bisa menyelamatkan manusia, dan tidak bisa menolong orang-orang yang mereka kasihi. Sehingga banyak orang kecewa dan berpaling dari dewa dan agama, ya. Jadi, ini menarik, nih, kisah tentang dewa. Dan Thor sendiri adalah seorang dewa. Dan disini dia membunuh Zeus di kuil emas, ya. Dewa idolanya, Dewa Lirintar, dibunuh oleh Dewa Petir. Wah, yang kedua, inspirasinya adalah, sesuai judulnya, tentang inspirasi kedua tadi, tentang cinta. Ada dua macam cinta di sini, yaitu pertama, cinta romans, ya. Kata laki dan perempuan, antara Thor dan Jane. Di sini, Jane Foster itu menjelma dari saintifis, dari dokter, seorang akademisi ilmuwan, menjadi superhero wanita, ya. Dia menyebutnya sebagai mighty Thor. Sebagai Thor yang berkasa. Dengan kekuatan bantuan palu, Yolnir. Nah, ini cinta Jane dan Thor ini, romantic, ya. Karena ketika Thor didampak di bumi, Jane mengajarkan Thor menjadi manusia, dan Thor mengajarkan Jane menjadi pejuang. Dikisahkan, Jane itu pernah ditinggal oleh ibunya, karena sakit meninggal di rumah sakit, pesan ibunya adalah, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Itu membuat jiwa berjuang ada pada Jane, ya. Dan kemudian dia menjelma menjadi superhero, yang akhirnya meninggal, karena tersedot tenaganya ketika menyelamatkan orang yang cintanya, yang Thor. Tapi, walaupun cintanya tidak kejenjam perkawinan, tapi ada happy ending pada post-credit scene, si Jane ini masuk ke dalam sorga, orang Asgard itu Valhalla. Yang kedua, cinta, disini ada cinta orang tua parental love. Dan ini dicisahkan cinta yang dalam dari Kroor kepada putrinya. Yang putrinya yang ketika kelaparan akhirnya meninggal dunia. Nah ini mungkin catatan bagi saya, sepanjang umur hidup nonton film, superhero tidak pernah menangis terharu kecuali film ini. Yaitu adegan Kroor kepada putrinya di akhir cerita. Di mana Kroor akhirnya melepaskan dendamnya, dan kebencian pada dewa, dan memilih untuk menemani anaknya yang meninggal di dunia sana. Cinta orang tua, yang sangat menyentuh hati, dan membuatku nangis di tengah-tengah film. Oke, inspirasi ketiga adalah senjata. Judulnya kan Love and Thunder. Thunder itu adalah gelaran dari Thor. Tapi juga disini ada empat senjata. Yang pertama pasti Mjolnir, yaitu palunya Thor yang menjadi-kemenjadi andalan dari Jane. Ini lucu nih, Mjolnir ini yang berpaling hati ke Jane. Jadi bekas pacar dengan bekas senjatanya. Dan Plum memiliki senjata baru itu Stormbreaker, yang dulu adalah film Avengers itu berasal dari bintangnya mati, dan dengan Stormbreaker, Thor itu menebas kepala Thanos di Endgame. Jadi ini senjata yang sangat kuat, dan di film ini digambarkan, diceritakan Stormbreaker dipakai oleh Kor untuk membuka Eternity, untuk menghacurkan dunia para dewa. Tapi akhirnya gagal karena Stormbreaker bisa diambil alih-alih Thor. Senjata yang ketiga adalah Thunderbolt, milik Dewa Zeus yang diambil oleh Thor, ketika malakan Zeus yang tidak mau membantu Thor melawan Kor karena takut, dan ingin di comfort zone. Dan senjata keempat adalah senjatanya Kroor, yaitu Necro Sword, pedang kematian, pedang mayat, untuk membunuh dewa. Di sini pedang itu atau senjata itu digambarkan sebagai kawan seperjuangan. Thornya sendiri ketika membujuk Stormbreaker yang cemburu, bahwa Thor masih menginginkan New Ordeal, itu sempat membujuknya, merayunya, dan mengajaknya minum bir, Asgard. Jadi senjata itu adalah kawan seperjuangan dari para pejuang. Ini kan inspirasi dari penjikian Santang pada hari Selasa 19 Juli 2022 jam 4 sore di Arion XX1. Ratingnya berapa? Ya karena saya sempat menangis dan ceritanya oke ini. Saya kasih 8 dari 10. Thor! Terima kasih telah menonton!